Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Segar rasanya kita berpuasa ya Bapak Ibu Walaupun kita ini sudah menahan diri Tidak makan, tidak minum sejari pagi Tapi karena ada kekuatan, niat Nah karena itu kita akan bahas niat Apa sih yang dimaksud niat Niat itu sebetulnya adalah perbuatan hati Innam ala amalu biniyati Sesungguhnya niat itu Sesungguhnya setiap amal kebajikan itu harus diawali dengan niat Tidak ada nilai ibadahnya suatu perbuatan kalau tanpa niat Innam ala amalu biniyati Kalau kita sholat tanpa niat itu olahraga Kalau kita puasa tanpa niat itu diet Kalau kita haji tanpa niat itu hanya Bela sirah aja Nah kita perlu para pemirsa Melakukan apa yang disebut dengan niat Niat ini apapun yang kita akan lakukan Berwuru pakai niat, sholat pakai niat Zakat pakai niat Kemudian juga puasa pakai niat Niat ini adalah awal daripada seluruh rangkaian ibadah Tapi jangan diartikan niat itu hanya semacam Nawaitu atau usali Saya berniat Niat itu juga implisitkan di dalamnya itu ada sebuah program Dalam ilmu manajemen ada programming Ada controlling Nah niat itu adalah bekerjaan dalam wilayah programming Jadi apapun yang kita akan lakukan itu ada niatnya, ada programnya Nah jadi kalau niat itu bukan di lidah Saya berniat untuk sholat duhur karena Allah Tapi lakukan Saya berniat untuk sholat duhur karena Allah Dalam rangka akan memperbaiki kualitas batin saya dan seterusnya Akan memenuhi perintah-perintah Allah Semoga niat ini nanti akan memperlancar seluruh sistematisasi kehidupan kami Jadi niat berisi programming di situ Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa dan para pendengar semuanya Niat itu mencontoh sifat Tuhan sebetulnya Allah SWT tidak pernah membuat suatu perbuatan Dan melakukan sesuatu apapun tanpa melakukannya dengan dua kali Satu kali dalam bentuk lahimahfud, blueprintnya Dan yang kedua kalinya adalah actionnya itu Allah yang seperti itu, maha kuasa itu pun juga masih memerlukan bekerja dua kali Satu kali dalam bentuk lahimahfud, blueprintnya Dan satu kali dalam bentuk implementation Kita pun juga harusnya seperti itu Sebelum melakukan sesuatu, rancang dulu Kali ini sholat tuhur, mungkin hujan, maka aku harus sediakan payung sebelum hujan Oh, disana mungkin ada lumpur, maka aku harus pakai pakaian cedangan nih Bawa pakaian cedangan sepatu basah Jadi itu rangkaian niat seperti itu Benar begitu sampai kita di masjid basah kuyuk Untung ada sarung dalam tas Maka kami bisa pakai ini untuk sholat yang enak Jadi itu rangkaian dari niat itu Kalau hanya mengandalkan niat, selipada sholat itu basah-basahan tuh Jadi niat itu kaitkan juga dengan perencanaan Jangan berdiri sendiri, niatnya itu di mulut satu lagi, niatnya itu di tempat lain Jadi niat haji Saya berniat untuk haji tahun ini Rangkaikan haji itu dengan berbagai macam kemungkinan Musim dingin maka harus saya pakai baju tebal Musim panas maka harus pakai baju tipis Saya harus ditikap dalam musim istiklal Wah disitu kan tempat penitipan sandanya belum sempurna Maka kami harus bawa kantong plastik Siapa tahu nanti tidak ada tempatnya Belan segampang pulang Jadi itu rangkaian dari niat Niat itu ialah apapun yang kita akan lakukan Diawali dengan program perencanaan Dan puncaknya itu akadnya dalam bentuk niat Nah inilah niat yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Niat ini menentukan Gorek sambatin kita itu sangat menentukan Perfungsi juga semacam motivasi Orang tanpa niat yang luhur Itu susah nanti untuk mendapatkan motivasi yang sempurna Jadi niat itu terkait juga dengan motivasi Terkait dengan perbuatan itu sendiri Mari kita berniat untuk melakukan rangkaian kegiatan Dalam bulan suci Ramadan ini Dengan memperbaiki kualitas Dan efektivitas niat kita Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!